Jangan Pernah Aku tidak berusaha Dan Jangan Pernah Oke selamat siang Untuk sahabat trader di luar sana Ya kan bro? By the way, sebelumnya perkenalkan Saya Reduzi Fah Oke, mungkin bagi teman-teman itu Sahabat trader mungkin udah, bukan gak aneh lah ya Kalau yang udah sering menyaksikan Produce kita itu juga Karena kita selalu ada di cara Podcast Kayak gitu Kita sekarang mau bahas apa nih? Sekarang kan kebetulan nih Jadwal dari market kita lah Sekarang, time-nya sekarang tuh bro Lebih ke, apa sih trading itu Tanda tanya Bukan satu tanda tanya, banyak banget Mungkin di blog Karena mungkin di luar sana juga Banyak orang yang melakukan trading Tapi dia gak tau tujuan trading yang benar seperti apa Setuju gak? Karena yang gua rasain ketika gua pertama kali masuk ke Karena dunia trading pun Ya gua gak tau maksudnya trading harusnya kayak gimana sih yang baik Jadi sebenernya trading tuh apa? Iya gak sih? Pikiran kan? Betul, makanya kita kupas Menurut lu sendiri kayak gimana pak? Kita bahas aja langsung ke materinya Oke Ketika gua bicara Ngobrol sih sekarang kita gak bakal ngomongin chat dan lain-lain Karena itu suka ada di webinar kita ya Kalo ngomong chat sekarang gitu Lalu lu tanya ke gua Siapa sih trading itu? Kalo gua bilang tuh trading itu berdagang Cuman Kadang orang tuh muka gitu Dagang yang baik tuh harus kayak gimana gitu Iya gak sih? Karena setiap orang tuh berhak untuk berdagang Setiap orang tuh berhak untuk melakukan trading Tapi gak sama orang melakukan trading yang baik Menurut prinsip gua pribadi Karena gua juga ngalaminya kala-kala ya Satu sih kesalahan yang gua sering liat gitu ya Dalam artian gini Mereka melakukan trading karena trading ini adalah bisnis yang sangat simple Yang mereka selalu bisa menciptakan dimana namanya itu makes money Dalam artian Mengumpulkan uang secepat mungkin dalam bisnis trading Karena bisnis itu gampang menurut mereka kan Dalam artian gak betul Ya kita dengan duduk kayak gini Simpel kan kita bisa dapet juan Tinggal klik-klik listnya berasal resimunya Tapi mereka lupa gitu kan Bahwasanya trading itu adalah bisnis yang jangka panjang Sama kayak investor juga gitu kan Dimana bisnis itu bukan untuk dilakukan Dalam 1 minggu Kurung 1 bulan 2 bulan Tapi kalo bisa ya selamanya gitu Untuk mendapatkan lagi kayak gini paling baru Itu dulu aja nih Nah setuju gak? Nah sekarang pandang lu sendiri Jadi kalo misalnya ngomongin Apa sih trading itu? Gak sama berdagang Dalam artian kalo Tertua-tertua gua Atau nenek moyang gua Pernah bilang gak ingin Berdagang itu 1 tahun Itu buat Nambahin modal Bukan mencari profit Tapi nambahin modal Nah yang tahun kedua Itu baru Kita memperbanyak Apa namanya tuh? Cabang Tapi produknya Produk yang mau kita jual Misalkan produk yang mau kita beli Itu tahun kedua Nah baru tahun ketiga Ini merasakan profitnya Jadi Gak kayak gini Maksudnya dalam artian Emang sih Trading correct Bisa gak Harian dapet Bisa Bisa Cuman Yang gua saran Yang gua say Ketika lu bisa menghasilkan Barangnya Misalkan 1 hari Dua dollar Itu bakalan sia-sia Kalau misalkan rumah Bertahan dalam Jangka waktu yang pendek Dalam artian Satu minggu Abis Satu bulan Abis Ngapain juga Lebih baik kita mendapatkan profit 10 dollar Sehari Misalkan Tapi Konsisten Tiap bulan Misalkan hari ini dapet 10 dollar Besok 10 dollar Terus Sampe setahun Lu kaliin aja berapa Dan itu Menurut gua Trading yang sangat aman Kayak gitu Jadi Di trading itu Butuh Yang namanya Konsisten Betul banget Betul banget Konsisten itu sangat penting Iya Yang dilupakan sama orang-orang itu Ya itu Karena saking gampangnya Saking mudanya Saking simpelnya Kita gak harus kemana-mana Kita bisa mendapatkan kuat Iya betul Bener Tapi mereka lupa Dengan Konsisten Penghasilan konsisten Bisa gak nih Di trading konsisten Sekian Gak perlu banyak lagi Iya betul 30 dollar aja udah Tapi konsisten Iya Tapi konsisten Kayak gitu Lu kaliin aja Misalkan 20 hari kerja 30 kali 20 Berapa 600 dollar 200 Ya lebih Kayak gitu 36 juta Iya Di pagi Jadi teman-teman maksudnya gini loh Ketika kita ngebahas tentang Dunia trading Penguasanya Yang tadi itu Banyak orang mengira Termasuk diri kilat perbadi Ketika kita masuk ke rena trading Karena ini adalah Bisnis yang selanjutnya Kita lupa Dalam artian Lupa itu apa Kita lupa untuk menjadikan Bisnis trading ini adalah Bisnis yang konsisten untuk selamanya Dalam artian Ketika kita punya Modal 50 juta Gimana caranya Modal tersebut tuh aman Modal tersebut tuh Terus-terusnya profit Dalam melakukan hal apa Itu nanti masuknya Ke rena money management Yang harus kita tentukan Jadi gini loh Berbicara simpelnya Gue bilang Ya bisnis itu tuh Bisnis yang simpel Tapi teman-teman juga setuju Kenapa simpel? Karena bisa dilakukan dimana aja Cuman disini tuh Ada beberapa kesulitan Kesulitan apa sih Yang bisa lu lakukan di trading itu Ya Psikologi trading Kalau kata gue Karena Psikologi trading itu Yang mengatur siapa? Diri kita pribadi Itu kan pertama-tama Itu gak bisa ditentukan sama orang lain Orang lain? Ya bisa Termasuk Yang tadi gue bilang gitu kan Orang-orang berpikiran untuk mendapatkan uang secara singkat di dunia trading Itu adalah pemikiran yang salah Kenapa? Karena ketika lu berpikirannya singkat Otomatis Lu gak habisin uangnya juga singkat Paham gak? Karena Trading itu plus minus Trading itu bisnis gitu kan Trading itu bisnis Kenapa namanya bisnis Ada untung dan juga ada rugi ya Ketika kita Melakukan bisnis trading Dengan artian Melakukan semua modal kita di transaksikan Ya ketika untung ya dua kali lipat Iya Ketika rugi ya habis Masa gue tuh Bukan untuk kayak gitu Trading itu Tapi trading itu bener-bener hitung-hitungan Mas itu juga Iya betul Kasih tau maksud dari hitung-hitungan itu kayak gimana Jadi kalo misalkan trading itu bukan untung-untungan ya Iya Tapi hitung-hitungan Betul Dalam artian sebelum kita masuk market Kita harus hitung-hitungan dulu nih Misalkan Resikonya mau berapa Stop lossnya Eh resiko stop loss sama-sama aja Take profit Take profitnya mau berapa Misalkan Kalo misalkan stop lossnya lebih kecil daripada profit Kita hajar masuk market Oke Nah kalo misalkan kita Mendapatkan Misalkan Stop lossnya gede Atau Lebar lah Besar Nah Tapi profitnya kecil Lu bakal maksain masuk Ngapain Nah itu Lu meresikokan yang besar Untuk mendapatkan yang kecil Tapi harusnya lu balik Dalam artian Lu meresikokan yang kecil Tapi untuk mendapatkan hasil yang besar Itu yang cocok Iya betul bro Gue mesti gini loh Kita mencoba untuk diri kita tuh sebagai investor Namanya kita sebagai trader Karena jujur Gue pribadi tuh kayak Pernah gak sih lu kayak ngerasa Ketika lu floating biru Lu langsung cut Ketika floating merah Iya gak sih Kita akuin Ketika floating merah kita tungguin anjir Bener Kita tungguin gede Dalam artian Oke nunggu nih Ini pasti bisa balik lagi Bisa balik lagi Nah Hal seperti itu yang menurut saya pribadi Itu adalah sesuatu hal yang salah Kenapa bisa bilang salah Berarti ketika kita masuk Karena market Kita belum punya plan Karena disini tuh plan tuh penting Dalam artian tuh ya tadi itu Ketika kita masuk ke market Yang harus kita lakukan adalah Berhitung terlebih dahulu Bener Kapan kita masuk market Dengan kerugian yang kita siapkan Dan juga pengambilan keuntungan yang kita siapkan Ya gitu Jangan nyampe Ketika floating biru dikit Lu cut Ambil 30 dolar gitu kan Ketika floating merah 60 dolar Lu biarin 70 dolar 80 dolar Yang terjadi apa? MC Karena lu tahan-tahan terus Apalagi dengan lotnya yang besar Nah Solusi buat menghindari Apa itu tuh kayak gimana sih? Oke Kalau menurut pandangan saya sendiri Sebelum saya mengenal SL Plus Oke Itu Saya melakukan Sama Ketika biru Saya cut Ketika biru saya cut Tapi ketika merah Bahan banget Mau berapa hari pun saya pahan Oke Karena gak mau rugi Dalam artian Ya awalnya Saya belum hitung-hitungan Resiko yang cocok berapa Betul Kayak gitu Nah Untuk Solusinya Biar Kita bisa menahan Floating biru Yes Floating plus Floating plus Kita menggunakan Yang namanya Stop loss Eh SL plus Atau batas kerugian Tapi mendanggung Bener Jadi dalam artian kayak gini Misalkan Kita Ambil Sel di harga 18.70 Harga running ke 18.65 Sudah ada jarakan 5 poin Kalau misalkan kita Menggunakan plot 0.10 Kita sudah mendapatkan 50 dolar Benar gak? Nah SL yang kita Yang asalnya di atas 18.70 Itu bisa geser Ke 18.68 Kasih 2 poin aja Dari Harga OP kita Jadi Ketika harga Balik lagi Kita tetap untung Kayak gitu Jadi Mau harga Menyentuh TP Atau kena SL Kita sama-sama untung Karena kita menggunakan SL plus Kayak gitu Kayak gitu Makanya Ya pengguna yang terbaik Ya SL Tapi Tergantung jenis trader kita Untuk temen-temen Jenis trading kan ada 3 Scalping Interaday Atau long term terserah Tipikalnya kayak gimana Kalau misalnya interaday Pasang SL dan TP Scalping kan jangan pernah pasang SL Tapi harus berani cut boss Long term Harus siap dengan balance yang punya Nah Jadi Untuk Kesimpulan disini Trading itu adalah bisnis yang sangat simple Tapi Gak semua orang Yang bisa melakukan bisnis trading secara sempurna Termasuk kita pribadi ya Maka yang harus kita simpulkan disini itu apa? Lebih ke Kita melakukan kesiapan atau planning dalam Melakukan Bisnis tradingnya Planning itu apa? Ketika pengen masuk ke market Bikin dulu plannya Hitung-hitungan dulu Seperti yang lu bilang tadi Kesiapan ruginya berapa Dan kesiapan keuntungannya berapa Jadi Kalau misalkan boleh saya bilang Secara Simpelnya Trading itu adalah bisnis yang simple Tapi harus Berhitungan terlebih dahan Gitu Lu ada yang mau disampaikan? Nah Apa namanya tuh Trading itu Bukan seberapa cepat Lu mendapatkan Profit besar Betul Tapi seberapa Lama Lu bertahan di bisnis ini Ya Kayak gitu menurut lu Betul banget Lu jadi Hari ini dapet Wibuan dolar Besok Abis Apain Tapi Dengan konsisten Misalkan Hari ini dapet 50 50 dolar Besok dapet 50 lagi Seterusnya Kayak itu Lebih bagus Lebih bagus Lebih bagus Dan tradingnya pun Menurut gua aman Sehat Dan nyaman Betul Sekarang gitu Jadi Itu yang bisa kita sampaikan Untuk hari ini Sekali lagi Kalau misalkan yang nonton nih Video kita hari ini Tolong ditulis Kalimat-kalimat Karena itu berdasarkan pengalaman kita pribadi juga Betul Dan itu berdasarkan result para mentor juga lah ya Yang udah terjadi Kalau misalkan emang cocok Lakuin lah trading Apa yang seperti kita Kayak gitu ya Sekali lagi Saya Rily Jepang Dan saya KWPA Jangan lupa Like, Comment, dan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih